Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mantap Semi Health Ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di kandal Mantap Semi Health Nah sahabat ini kita baru saja ya mendengar ada berita duka yang menimpa Pak Oga ya Pak Oga si Unyil Dia merupakan salah satu toko anak-anak yang cukup terkenal ya di masanya gitu Kita coba baca beritanya dari kompas.com ya Kompas.com 26 Mei 2021 Pak Oga si Unyil alami penyembatan di otak Minta pulang karena biaya rumah sakit Jakarta Kompas.com Kabar kurang sedap datang dari salah satu pengisi suara di serial boneka si Unyil Pak Oga atau yang biasa yang dikenal dengan Abdul Hamid Pasalnya Abdul Hamid diwartakan sedang terbaring sakit karena penyakit yang diderita Istri Abdul Hamid yaitu Yuyun menjelaskan suaminya ini sudah 3 bulan terakhir jatuh sakit Dikarenakan penyumbatan otak sehingga akhirnya menjalani perawatan di rumah sakit gitu Dikutip pernyatanya sudah 3 bulan sakit cuma gak ada gejala pusing atau apa Awalnya dia cuma sering mengelempar HP yang dikira rusak padahal enggak gitu Saya bilang ini bukan HP yang rusak tapi mungkin otak yang rusak kata Yuyun Merasa ada yang tidak beres Yuyun langsung membawa Abdul Hamid ke rumah sakit Agar suaminya itu mendapatkan pemeriksaan dan juga penjelasan dari dokter Menurut dokter Pak Ogah mengalami penyumbatan di kedua otaknya Sehingga membuatnya sulit untuk berkomunikasi gitu Bukan diperiksa bolak-balik lagi ke rumah sakit Ada penyumbatan di otak biasanya kalau kiri ya kiri Tapi kalau ini dua-duanya Apa yang ditanya pun gak nyambung gak konek otaknya tutur Yuyun Nah sahabat mantap semi kita coba untuk melihat fenomena ini dari perspektif ilmu kedokteran ya Apa sih sebenarnya itu penyumbatan pembuluh darah di otak gitu Nah kalau kita lihat ya berita tadi tuh kemungkinan atau cenderung ke arah penyakit stroke ya Apa itu penyakit stroke gitu Penyakit stroke secara sederhana kita saya bisa simpulkan ada empat kata kuncinya ya Yang pertama adalah gangguan fungsi saraf ya atau defisit neurologis Kedua itu kejadiannya itu mendadak atau tiba-tiba gitu ya Misalnya tiba-tiba pingsan tiba-tiba lumpuh tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan lain sebagainya Yang ketiga itu adalah dari waktunya itu harus lebih dari atau selama 24 jam gitu ya 24 jam atau lebih gitu Terjadinya menetapnya gitu Dan yang keempat keyword keempat itu adalah Tidak ada penyebab lain selain penyebab vaskuler Atau murni karena gangguan vaskuler atau gangguan pada pembuluh darah Seperti itu Sahabat mantap semi sebenarnya ada dua jenis ya pada umumnya stroke ini Yang pertama adalah stroke ischemic atau stroke karena sumbatan Nah ini juga bisa disebabkan karena trombotik ya atau sumbatan pada pembuluh darah otaknya langsung ya Di otaknya mungkin ada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak-plak bekuan darah disitu Atau yang kedua emboli gitu Artinya sumbatannya itu berasal dari pembuluh darah yang lebih besar Misalnya di jantung ya kemudian terlepas sumbatannya terus menempel ke jaringan Atau menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil yang ada di otak itu stroke emboli ya Jadi sumbatannya itu berasal dari tempat lain gitu Kemudian yang kedua itu ada stroke hemorragic atau stroke perdarahannya ini Karena pecahnya pembuluh darah di otak gitu Oke sahabat mantap semi bagaimana sih kita bisa mengetahui tanda dan gejala stroke ini Nah ini menarik ya ada dari Kementerian Kesehatan Indonesia ya Tentang slogan ya untuk kita agar lebih mudah mengenali gejala dan tanda stroke Itu disingkat dengan segera ke RS SE itu adalah senyum tidak simetris atau moncong mencong pada salah satu sisi atau keduanya G itu gerak separuh anggota tubuh itu yang mulai melemah gitu ya Itu tanda kedua ya RA itu bicara pelo atau tidak jelas atau tidak nyambung bicaranya gitu KE itu KE atau kebas atau rasa baal atau kesemutan di separuh tubuh gitu R itu adalah singkat dengan rabun Entah pemandangan kabur atau rabun di salah satu sisi atau keduanya Yang terjadi secara tiba-tiba mendadak S sakit kepala hebat yang tidak pernah dialami sebelumnya gitu Disertai dengan rasa berputar atau kesulitan untuk bergerak atau koordinasi gitu Nah itu tadi secara sederhana ya dari Kementerian Kesehatan itu untuk kita mengenali gejala dan tanda stroke Yaitu segera ke RS gitu Sahabat sebenarnya untuk bisa mendeteksi dini stroke ini kita perlu mengetahui faktor resiko ya dari stroke ini Secara umum itu ada dua ya Ada faktor resiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor resiko yang dapat diubah Yang tidak dapat diubah itu misalnya umur ya Orang yang usia 55 tahun ke atas itu lebih beresiko dibanding orang usia muda gitu Jenis kelamin ya Ternyata statistik menunjukkan bahwa pria lebih banyak dibanding wanita Genetik misalnya karena keluarga atau riwayat keluarga sebelumnya itu banyak penerita stroke Jadi mungkin saja bisa menurun pada generasi selanjutnya Atau ras-ras tertentu ya Itu faktor resiko yang sebenarnya tidak dapat diubah gitu Namun jangan khawatir ya Ada juga faktor resiko yang sangat mungkin kita ubah gitu Yang pertama itu ada hipertensi, diabetes, obesitas, dislipidemia Gangguan-gangguan pada pembuluh darah lainnya dan jantung gitu Karena kita ketahui ya tadi secara mekanisme itu dia gangguan di pembuluh darah Entah pembuluh darah ada sumbatan biasanya karena sumbatan dari akibat manifestasi dari kolesterol Atau lemak-lemak jahat yang sangat banyak pada tubuh dan menimbun di pembuluh darah Sehingga pembuluh darah itu mudah terjadi sumbatan Dan juga penyakit-penyakit atau yang terkait dengan gaya hidup gitu Jadi sahabat secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencegah stroke ini ada pencegahan primer ya Yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, kontrol diri secara teratur Dan juga pencegahan sekunder Atau obati tangannya penyakit-penyakit yang potensial untuk menimbulkan serangan stroke di kemudian hari Misalnya kalau ada yang obesitas, penyakit jantung koroner, atau diabetes itu sebaiknya dikendalikan Oke sahabat ini ada yang menarik postingan dari Kementerian Kesehatan lagi Yaitu bagaimana kita bisa mencegah stroke dengan cerdik ya Apa itu cerdik? C yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin ya Bisa dengan melakukan medical check up ya Mungkin pada orang-orang yang beresiko di atas 55 tahun bisa minimal itu sekali dalam setahun harus medical check up Seperti itu E itu enyahkan asap rokok Pokoknya hindari kalau yang merokok hentikan rokoknya Kalau yang punya keluarga misalnya sering merokok itu hindari paparan asap rokoknya R-nya itu dari cerdik adalah rajin aktivitas fisik ya Minimal itu 15-30 menit sehari aktivitas fisik di rumah atau di manapun Anda berada D itu diet seimbang Artinya karbohidratnya cukup, protein, lemak, sayur buahnya itu harus ada dan dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan Anda I ada istirahat cukup ya Direkomendasikan itu sekitar 6-8 jam per hari untuk istirahat pada orang dewasa Dan K itu kelola stres ya Karena kita tahu ya kondisi tubuh yang stres itu ternyata mempengaruhi juga fungsi dari tubuh kita Sehingga dengan manajemen stres yang baik insya Allah akan mengurangi resiko Anda untuk terpapar stroke Oke sahabat demikianlah penjelasan singkat saya tentang sumbatan pada pengguluh darah ya Atau biasanya itu kita kenal dengan istilah stroke ischemic ya Dan ingat bahwa penyakit ini sangat mungkin dicegah dengan mengendalikan faktor-faktor resiko gitu Oke sekian semoga kita semua itu terhindar dari penyakit-penyakit mematikan seperti stroke ini ya Yang merupakan ya peringkat 1-2 selalu penyebab kematian terbanyak di Indonesia ataupun di seluruh dunia gitu Oke tetap sehat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh